Dari sekian banyak grup band Indonesia, Piwi Gaskin adalah salah satu band yang sempat mempunyai musuh sangat banyak. Grup band pop-punk itu bahkan sampai dimusuhi haters yang membentuk komunitas bernama Anti-Piwi Gaskin atau APWG. Selain sering ribut dengan APWG, para anggota Piwi Gaskin juga pernah terlibat permusuhan dengan Bonek yang merupakan pendukung klub sepakbola Persebaya Surabaya. Peristiwa itu bermula ketika ada kabar Piwi Gaskin merubek bendera Bonek dan Viking saat konser di Jakarta pada tahun 2010 silam. Vokalis Piwi Gaskin Doci Sadiga pun masih ingat dengan jelas ketika menceritakan kisah permusuhan dirinya dan teman-temannya dengan Bonek. Dia mengungkapkan kisah yang dialami Piwi Gaskin dalam podcast di kanal Youtube The Leonardos pada tanggal 16 Oktober 2020 lalu. Menurut Doci Sadiga, saat itu sudah ada isu yang menyebut konser Piwi Gaskin di Jakarta diwarnai perobekan bendera Bonek dan Viking. Kabar miring itu pun langsung menyebar di kalangan Bonek di Surabaya. Kebetulan, tidak lama setelah itu Piwi Gaskin harus tampil dalam konser musik di Surabaya. Para anggota Piwi Gaskin sebenarnya sudah terbang ke Surabaya pada saat itu. Tapi, konser Piwi Gaskin akhirnya tidak jadi digelar dengan alasan faktor keamanan. Pasalnya, panitia lokal sudah mendapatkan bocoran konser Piwi Gaskin akan diganggu oleh Bonek. Walaupun tidak jadi tampil pada saat itu, Doci Sadiga mengatakan bayaran dirinya dan teman-temannya tetap diberikan oleh panitia. Para anggota Piwi Gaskin bahkan disuruh langsung pulang ke Jakarta untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Tapi, saat itu Alva Record yang merupakan label Piwi Gaskin meminta Doci Sadiga dan teman-temannya melakukan radio tour di Surabaya. Sebab, Piwi Gaskin baru saja mengeluarkan album baru. Radio tour yang dijalani Doci Sadiga dan kawan-kawannya juga tidak berjalan mulus karena ada info mereka akan didatangi oleh Bonek. Para anggota Piwi Gaskin akhirnya langsung cabut menggunakan dua taksi. Menurut Doci Sadiga, dirinya dan beberapa temannya naik taksi pertama. Sedangkan, taksi kedua diisi Sansan, Ayi dan Regi yang merupakan manajer Piwi Gaskin. Doci Sadiga mengatakan saat itu taksi kedua diadang Bonek. Kejadian yang tidak diinginkan pun terjadi di tengah jalan. Apalagi, saat itu Regi memakai kaos hardcore berwarna oranye yang identik dengan supporter Persija Jakarta. Menurut Doci Sadiga, saat itu konflik sudah merempet tidak hanya soal isu Piwi Gaskin merobek bendera Bonek, tapi juga Bonek dengan The Jack. Doci Sadiga mengatakan saat itu Regi yang memakai kaos oranye dianggap sebagai The Jack, sehingga akhirnya dibukuli oleh Bonek. Setelah kejadian itu, para anggota Piwi Gaskin langsung berupaya memberikan klarifikasi agar berdamai dengan para Bonek. Piwi Gaskin pada awalnya menawarkan diri mediasi dengan Bonek di Jakarta, tapi tawaran itu ternyata ditolak oleh Bonek. Doci Sadiga dan kawan-kawannya lantas bertemu dengan beberapa pentolang Bonek di sebuah kafe di Bandung pada tanggal 13 Desember 2010 silam. Dalam pertemuan itu, para anggota Piwi Gaskin menyebut isu mereka merobek bendera Bonek dan Viking tidak benar. Doci Sadiga bahkan mengaku dirinya tidak berkaitan dengan bola karena dirinya tidak pernah bermain sepak bola. Menurut Doci, isu perubekan bendera Bonek dan Viking dihembuskan oleh orang yang tidak menyukai Piwi Gaskin. Untung saja, mediasi di Bandung antara Bonek dan Piwi Gaskin berjalan dengan damai. Doci Sadiga mengatakan, saat itu permasalahan soal isu Piwi Gaskin merubek bendera Bonek dan Viking sudah clear. Bahkan, hubungan para anggota Piwi Gaskin dengan Bonek justru semakin baik setelah mediasi tersebut. Menurut Doci Sadiga, dirinya dan kawan-kawannya bahkan selalu dijaga oleh Bonek setiap kali Piwi Gaskin tampil di Surabaya. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang permusuhan Piwi Gaskin dengan Bonek pada saat itu? Tulis pendapat kalian dan jangan lupa like, share, serta subscribe channel Youtube Kreswan Musik agar terus menghadirkan konten yang semakin baik buat para penggemar musik semua ya. Terima kasih telah menonton!